Kita ke informasi selanjutnya pemirsa setelah 4 hari tidak kelihatan keluar rumah seorang janda beranak 2 warga desa Lebak, Anyar, Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam rumahnya. Belum diketahui penyebab tewasnya korban. Sementara adik korban menangis si seris melihat kakaknya yang sudah bernyawa. Saat melihat jasad kakaknya Nunung Sunengsih, 62 tahun, tergeletak tak bernyawa di kamar tidur rumahnya di desa Lebak, Anyar, Pasawahan, Purwakarta, Jawa Barat. Aparat kepolisian dari Polsek Pasawahan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban yang berstatus janda beranak 2 ini sejak 4 hari tak pernah keluar dari rumahnya. Warga yang melintas rumah korban mencium bau busuk dan berusaha memastikan keadaan korban. Namun naas korban ditemukan tewas. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Diduga korban tewas karena sakit. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Bayu Asi, Purwakarta untuk diotopsi. 4 hari kebelakang itu kecium bau busuk. Dan saya kira dari rumah-rumah tetangga ada bangke dari tukus atau apa. Dan ternyata pas hari ini ketika Jumatan tepatnya kumpul jam 12, tetangga lewat di sini banyak laler. Tetangga curiga kan. Yang ketahuannya tadi jam 12 lebih 5 menit di dobra dan ternyata iya ditemukan. Tadi informasi dari warga setelah Jumatan tadi kita berjam 13 ya. Di rumah tertutup, sudah 2 hari gak ada keluar, gak ada keluarganya. Terima kasih telah menonton.